Panas-panasan ngamen di jalanan, pengamen di Lampung diperas Satpol PP. Anggota Satpol PP diduga memeras atau melakukan pungutan liar terhadap pengamen angklung di Bandar Lampung. Peristiwa tersebut menuai kecaman publik setelah video anggota Satpol PP itu mengambil uang pengamen di jalan Soekarno-Hatta Bypass Urip Sumo Harjo. Video itu telah diunggah ulang oleh akun Instagram, at net2netnews. Dalam video terlihat seorang anggota Satpol PP seenaknya mengambil uang dari pengamen. Nih lihat, kita orang ngamen panas-panasan tapi dipintain sama Satpol PP. Ini maksudnya apa, kata pengamen yang merekam peristiwa tersebut. Dalam video, tampak Satpol PP itu seenaknya mengambil uang pengamen lantas berjalan kembali ke mobilnya. Awalnya, kata UJ, Satpol PP meminta 300 ribu rupiah per bulan. Tapi kami tak sanggup, setelah nego, jadinya 100 ribu rupiah, kata UJ. Karena baru mengamen, mereka hanya mampu memberikan 40 ribu rupiah kepada anggota Satpol PP tersebut. Setelah direkam, anggota Satpol PP itu langsung pergi. Tapi tak lama kemudian, dia kembali dan mengembalikan uang itu. Dia bilang, kenapa divideokan, nanti bisa dilihat komandan saya. Jadinya kan dia minta uang itu tanpa sepengetahuan kantornya, kata UJ. Sontak saja video itu mendapatkan beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang ikut geram melihat aksi Satpol PP yang melakukan pungli terhadap pengamen tersebut.